iklan dulu guys, aku sekarang jual masker wajah ada 6 varian istimewa ini adalah premium peel off mask kalau misalkan kamu suka pake masker kayak aku ini banyak banget variannya dan sesuai dengan kebutuhan kulit kamu, ini aku lagi pake yang coklat nih, enak banget dan dia gak sakit sama sekali di peel off nya kalau misalkan kamu mau coba juga premium peel off mask by aku, by anis kencana bisa beli disini ya thank you semuanya jangan lupa order hello everyone, here's me again anis welcome back to my channel, kali ini aku mau sharing sunscreen favorite aku dan aku udah lama banget gak pake sunscreen ini kayak 1 tahunan lebih aku gak pake sunscreen dari skin aqua makanya aku pengen bikin video ini, apakah aku masih suka sama skin aqua atau aku udah gak suka dan gak mau pake lagi oke kita langsung aja ke videonya ya yang pertama aku pengen bilangin dulu kalau skin aqua ini punya banyak banget varian SPF dari mulai SPF 25 SPF 30 sampai SPF 50 dan juga tersedia untuk jenis kulit yang berminyak kering maupun normal ya temen-temen jadinya kamu sesuaiin aja sama kebutuhan kulit kamu kalau misalkan kamu kering pilih yang normal to dry sedangkan kalau misalkan kamu oily sama kayak aku oily normal to oily skin jadinya penting bagi kamu untuk tau jenis kulit kamu ya nah sekarang aku pengen kasih tau kalau skin aqua yang ini tuh dulu aku seneng banget pake ini karena dia tuh ringan banget dipakenya very lightweight dipakenya terus dia juga lotionnya blendable banget gampang banget diratakan gak butuh usaha yang keras untuk ngeratain sunscreennya skin aqua dan yang aku inget lagi skin aqua ini kayak white castnya gak ada sama sekali makanya apakah masih sama seperti yang dulu atau formulanya kayak aku ngerasa beda makanya sekarang aku mau demoin pake sunscreennya skin aqua di depan temen-temen ya jadi yang aku pake ini serinya skin aqua UV monster gel yang normal to oil skin kalau oily skin biasanya tutupnya warna hijau kayak gini temen-temen terus ini tuh SPFnya 30 PA++ jadi SPFnya 30 ada bacaan face and body daily use ini bisa digunakan setiap hari nah kandungan dari skin aqua yang aku inget juga dia mengandung hyaluronic acid makanya sangat melembabkan kulit tapi gak too much ya gak terlalu bikin kulit kita berminyak parah juga gak sama sekali makanya enak banget dan kandungan-kandungan lainnya yang sudah tertera di packagingnya ya disini sih aku melihat dia pake vitamin B5 yang acid dia juga pake vitamin E dan vitamin C dan dia adalah water based formula jadi formulanya cair seperti air temen-temen makanya enak banget untuk dipake setiap hari dan diratainnya tuh gampang karena dia formulanya air gitu gak tebel dan pokoknya enak banget deh aku udah bisa bayangin enak banget dan ini gak ada wanginya sama sekali tidak ada warnanya jadinya cocok banget untuk kamu yang sensitive sama fragrance dan lain-lain this is a very good kalau cara pakenya aku biasanya dikocok dulu temen-temen dipakenya di pagi hari nah banyak banget juga yang tanya pake sunscreen itu step skincare-nya dimana sih gitu ya kayak gimana sih jadi skincare sunscreen ini dipake setelah kamu skincare-an kayak biasanya gitu kalau misalkan pagi-pagi cuci muka biasanya aku cuci muka terus pake toner boleh pake serum di pagi hari abis itu terakhir baru pake sunscreen jadi sunscreen ini adalah step paling terakhir ya di skincare rutin pagi hari gitu gitu temen-temen nah abis ini boleh gak kamu pake makeup boleh banget kamu bisa pake foundation kamu bisa pake bedak tabur bedak padat ya boleh banget bebas-bebas aja tapi yang aku disini pengen sharing adalah kamu perlu pake sunscreen itu sesuai dengan takaran biar proteksi UVA UVB itu mampu dihalau sama sunscreennya ya jadinya jangan pelit-pelit pake sunscreen jangan kedikitan kalau kedikitan nanti sama aja bohong kamu capek-capek pake sunscreen tapi gak melindungi apapun di kulit muka kamu gitu jadi kamu gak gampang gosong gak gampang kusam kalau misalkan pake sunscreen temen-temen oke ya kita langsung aja ke guest star hari ini kita kocok dulu sebelum dipake pastiin pake sunscreen apapun dikocok dulu biar formulanya itu bener-bener menyatu just like this temen-temen terus takarannya segini ya pakeinnya secukupnya juga jadi sebanyak dua jari kayak gini untuk satu muka kalau aku ya seperti itu pakenya gak usah ditumplekin semuanya kalau misalkan kamu takut ini gak blendable jadi pake aja sedikit-dikit dulu kayak ambil setengahnya gini terus baru ditotol-totolin di blend oke seperti yang kamu lihat setengah bagian kulit aku udah pake sunscreen ini cepet banget aku ratainnya kayak aku gak butuh beberapa menit itu udah rata ya gak ada 5 menit gak ada 1 menit juga udah rata dan dia feelsnya enak banget jadi kayak berasa pake lotion gitu kayak ngerasa ada proteksi di kulit tapi bener-bener gak pengap gak gerah gak kayak panas gitu gak sama sekali jadinya lightweight enteng banget dipakenya dan nyaman banget di kulit gitu kalau dibilang lengket gak? ya pasti lengket kalau setiap sunscreen memang kayak gitu it's normal thing tapi kalau yang aku bisa bilang ini tuh formulanya bener-bener enak dan ini bisa bikin makeup kita jauh lebih nempel pake sebelahnya ya 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 selamat menikmati 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 Bye